Hai Sobat Info Sebagian spesies hewan jantan ternyata memiliki tanduk di atas kepalanya nih guys. Fungsinya untuk menarik pasangan, bertarung dengan pet jantan lain, atau melindungi diri dari predator. Tanduk sendiri merupakan perpanjangan permanen dari tengkorak hewan, dan terkadang, hewan melepaskan tanduknya dan akan tumbuh kembali setelahnya. Dari sekian banyak hewan yang mempunyai tanduk, ini dia beberapa hewan dengan bentuk tanduk yang paling mengagumkan. So, kalau kamu penasaran yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Adax Adax adalah sejenis antelop yang hidup di gurun sahara nih guys. Baik adax jantan dan betina, keduanya sama-sama memiliki tanduk memutar loh guys, yang panjangnya sekitar 35 hingga 47 inci, atau sama dengan 89 hingga 120 cm. Adax hidup dalam kawanan kecil dengan jumlah 3 hingga 5 anggota. Nah, uniknya nih guys, perubahan musim akan membuat mantelnya berubah warna loh. Di musim panas mantelnya berwarna putih, akan tetapi mantelnya akan berubah menjadi coklat atau abu-abu di musim dingin. Namun sedihnya, menurut UCN Red List, adax termasuk hewan yang terancam punah loh guys. Muflon Muflon atau ofis aries musimon, ialah salah satu keluarga dombaliar asal Iran dan juga Irak nih guys. Hewan jantan punya tanduk besar yang melengkung, yakni panjangnya rata-rata 25 inci atau 63,5 cm. Sedangkan, muflon betina juga punya tanduk tapi ukurannya sangat kecil. Lalu, apa sih fungsi tanduk pada muflon jantan? Ternyata, tanduknya digunakan untuk bertarung dengan pejantan lain sekaligus menarik perhatian betina. Pejantan yang menang dalam pertarungan akan mendominasi dalam kelompok dan menjadi alpha-melo guys. Markor Selanjutnya adalah markor nih guys, atau kapra falconeri, yakni hewan yang menjadi simbol negara Pakistan. Spesies kambing liar terbesar ini juga ditemukan di Afganistan, Uzbekistan, India, dan Tajikistan. Markor sebenarnya punya tanduk memutar yang panjangnya mencapai 1,6 meter loh guys. Tanduk markor jantan lebih panjang 50 cm dari betina. Mereka bisa ditemukan di hutan semak di pegunungan, sama seperti adags nih guys. Mantelnya ternyata bisa berubah warna. Di musim panas, mantelnya pendek dengan warna kemerahan. Dan saat musim dingin, mantelnya memanjang loh, dan berubah warna menjadi abu-abu. Wah unik sekali kan guys? Springbok Bila dibandingkan dengan hewan-hewan lain yang tadi kita bahas, tanduk springbok memang terlihat biasa saja nih guys. Hewan bernama ilmiah Antidorkas marsupialis adalah antelop dengan corak coklat putih yang menghuni sabana di selatan barat daya Afrika. Tanduknya berwarna hitam dengan panjang 12 hingga 14 inci atau 30 sampai 35 cm. Baik hewan jantan dan betina, keduanya mempunyai tanduk yang unjungnya tajam dan melengkung ke dalam. Nah, berkat tubuhnya yang ramping nih guys, mereka bisa berlari dengan kecepatan 100 km per jam loh. Blackbug Nah, sekarang kita berlanjut ke blackbug nih guys, atau antelop cervicabra, yakni antelop dari India, Nepal, dan Pakistan yang terkenal karena tanduk panjangnya. Kalian harus tahu bahwa tanduknya ternyata bisa tumbuh hingga 28 inci atau setara dengan 71 cm dengan 3 hingga 5 putaran. Tanduk ini ternyata hanya dimiliki oleh pejantan loh guys, dan betinanya tidak memilikinya. Populasi blackbug ternyata menurun drastis karena perburuan liar, deforestasi, dan juga degradasi habitat. Nah, selain itu mereka juga terancam akibat predator, seperti serigala, cita, atau anjing liar. Nah, menurut UCN Red List, ternyata blackbug dikategorikan hampir terancam punah nih guys. Karibu Karibu alias rusak kutub ternyata tinggal di wilayah kutub bumi, mulai dari Amerika Utara, Eropa, dan Siberia. Panjang tanduk karibu jantan adalah 39 hingga 53 inci, atau setara dengan 99 hingga 135 cm. Sementara nih guys, tanduk betina lebih pendek dari pejantan. Nah, kalian harus tahu nih guys, rupanya tanduk karibu punya fungsi khusus loh, yakni untuk menggali salju dan mencari makanan. Karibu jantan juga memakai tanduknya untuk betarung dengan pejantan lain di musim kawin. Nah, setelah musim kawin, tanduk ini akan dilepaskan dan mereka akan menumbuhkan tanduk baru. Ibex Elpen Nah, ternyata ada pula Ibex Elpen nih guys, atau Kapra Ibex, yakni spesies kambing liar yang menghuni pegunungan Alpen di Eropa. Panjang tanduk pejantan mencapai 40 inci atau setara dengan 101 cm. Sementara untuk tanduk betinanya ternyata lebih tipis dan pendek, yakni panjangnya hanya 13 inci atau 33 cm saja. Nah, seperti yang bisa kalian tebak, Ibex memakai tanduknya untuk betarung dengan saingannya demi mendapatkan Ibex betina. Si kaki empat ini rupanya pandai mendaki lereng gunung yang curam loh guys. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, banyaknya cuplikan videonya. Oryx Nah, berikutnya ada Oryx nih guys, spesies antelop dari keluarga Bopidae. Oryx merupakan spesies ijang terbesar yang hidup di Afrika. Hewan ini mudah dikenali dari tanduk yang panjangnya 30 inci atau 76 cm, serta lehernya yang mirip Buda. Nah, fungsi tanduknya ialah untuk bertahan melawan predator nih guys. Oryx adalah hewan komunal yang artinya mereka hidup dalam kawanan yang berisi ratusan anggota. Hewan ini punya indera penciuman yang baik, bisa bertahan beberapa minggu tanpa air, dan berlari dengan kecepatan 35 mil per jam loh, atau 56 km per jam. Idih, gesit banget kan guys? Rusa Besar Musa adalah spesies rusa terbesar yang menghuni belahan bumi utara. Tanduknya tumbuh lebar ke samping hingga 6 kaki atau 180 cm loh guys. Ya, tidak seperti hewan lain, tanduk ini tumbuh di setiap sisi kepala rusa jantan, bukan di atas kepala. Tanduk ini mulai tumbuh saat rusa jantan berusia 12 bulan nih guys. Kekuatan dan ukuran tanduk bergantung pada usia dan makanan apa yang dikonsumsi oleh rusa tersebut. Nah, saat musim kawin, tanduk ini digunakan untuk bersaing dengan pejantan lain demi merebut perhatian rusa betina. Ankole Watusi Nah, yang terakhir ada Ankole Watusi nih guys, yang juga dikenal dengan nama Ankole Longhorn. Ini adalah ternak domestik modern Amerika yang merupakan keturunan sapi sanga dari Afrika Tengah. Tanduknya sangat besar loh guys, ada yang panjangnya hingga 95,25 cm. Nah, menurut buku yang berjudul Massen's World Encyclopedia of Livestock Breed and Breeding yang diterbitkan di tahun 2016, jumlah sapi ini mencapai 1.500 ekor di tahun 2016 dan 80% di antaranya ada di Amerika Serikat. Nah, kira-kira bakal diekspor ke Indonesia gak ya? Nah, itu tadi adalah beberapa hewan dengan bentuk tanduk yang paling unik dan mengambungkan. Kira-kira mana nih yang menurutmu paling keren? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga nih guys untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah huwasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye! Terima kasih telah menonton!